Intro Kembali lagi bersama saya Karel, host terkece di SML UMKM Center Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Ibu Ira Ibu Ira ini merupakan brand dari Renata Craft Oke, boleh Bu? Saya nanya-nanya dulu nih Bu, pertama lah Bu Boleh lah Renata Craft ini awalnya gimana sih Bu? Perjalanan bisnisnya Perjalanan karir Iya, karir bisnis ya Iya deh, awal mula saya membangun Renata Craft tuh sebenarnya dari tahun 2012 Udah lama banget ya? Udah lama banget ya, udah hampir 10 tahun Waduh, lo tau gak sih iya ya? Iya dong Tapi gak semulus itu sih perjalannya Oh, gak semulus itu Awalnya tuh cuma hobi aja Oh, hobi Dan gak diseriusin gitu loh Gak diseriusin Hobinya tuh emang dari kecil suka craft apa baru-baru ini? Dari kecil emang suka ngulik-ngulik Ngulik-ngulik apa tuh? Saya tuh emang kejahit ya Menjahit? Oh, menjahit Dari menjahit Oke, dari umur berapa tuh Bu? Kalau boleh tahu? Aduh Kayaknya saya mulai bisa otodidak menjahit itu umur 5 Eh, 5 lagi Kelas 5 SD Kelas 5 SD Tahu gak awal mulanya gimana? Gimana tuh? Saya tuh membantu pembantu saya Jadi dulu pembantu saya tuh suka kayak apa? Setelah selesai pekerjaan rumah tangga Suka ngambil konveksian Jadi saya ngebantuin dia bikin manik-manik Dijahit ke kain gitu Manual ya? Masih manual berarti ya? Belum ada Tapi dulu juga udah ada mungkin ya Mesin jahit yang Tapi kalau Yang warna hitam gitu Dulu saya kan tinggal di Bali ya Jadi manik-manik itu emang dijahit satu persatu di Di baju Oh, di baju Jadi jahitnya? Pas ada manikinnya terus dijahit gitu ya mungkin ya? Sistemnya? Apa? Jadi kayak baju ada rumbay-rumbaynya Dimasukin manik-manik Terus ada misalnya di dada atau dijahit sedikit Manik-manik gitu lah ditambahin gitu Ada gambar ditambahin manik-manik sedikit Nah itu saya mulai belajarnya dari situ Belajar dari situ Berarti pertama kali belajar tuh sama Pembantu Pembantu Keren sama orang tua Keren, keren Berarti selain pembantu-ngebantu juga ngajar Iya, sampai dia sukses loh Wah, keren Dia berhenti dari rumah gara-gara sukses itu Bikin itu Akhirnya dia jadi karyawan konveksi Keren, jadi karyawan konveksi Sekarang punya konveksi sendiri mungkin? Mungkin Udah gak kontakan lagi berarti? Udah, udah lama banget Oke Terus Mulai rajin Mulai Maksudnya konsisten gitu Untuk membuat craft-craft ini Walaupun belum Mulai bisnis mungkin? Jadi dari tahun 2012 itu Kan awalnya saya bikin perca-perca Untuk aksesoris anak saya Waktu itu anak saya masih umur 5 tahun Jadi sekaligus untuk bikin anak saya Juga dijualin gitu loh Siapa yang minat Bikin bando Anak-anaknya yang ngejualin apa? Ibu? Ibunya dong Oh ibu Kiranya anaknya udah Tapi kalau ada Ngebantu? Di sekolah kan suka ada market Apa sih? Market day gitu ya Nitip aja sama anak Gitu loh Jadi anaknya bisa Usaha dari Hasil karya ibunya Jadi ya cuman kayak gitu-gitu aja deh Namanya ibu rumah tangga kan Waktu itu ya Apa-apa yang penting Ada tambahan penghasilan Dari hasil karyanya ya Bisa dijual Itu jadi sebuah kebanggaan sendiri kan Oke Terus Sekarang nih Lagi fokusnya di Craft bagian apa nih? Kan banyak nih Ibu produknya Coba deh Boleh disebutin gak bu? Produk-produk yang udah pernah dibuat Jadi Awal mulanya kan Percabatik ya Saya mulai serius usaha itu Tahun 2019 itu Oh tahun 2019 Berarti dari 2012 2019 7 tahun Tapi gak Semulus itu ya Saya sempat berhenti Pada tahun 2016 2016 Ya waktu itu Ya ada Satu dan lain hal lah Saya harus Berhenti bekerja Fokus di rumah Dan akhirnya ya Fokus di rumah Gak ngapalain Gak melaksanakan hobi Akhirnya bosen sendiri Oh berarti Waktu tahun 2012 Masih bekerja? Masih bekerja Di salah-salah waktu luang Gitu Saya bikin-bikin Nah Selama saya Bosen di rumah Saya mencari tahu Aduh saya harus ngapain ya Akhirnya Saya teringat Kegiatan saya itu Yang bikin Percaya itu Saya mulai lagi Wah Tapi gimana Cara menyemangkati Diri saya ya Itulah saya mencari tahu Di sosmed Akhirnya ketemu Waktu itu Rumah Pintar Rumah Pintar Jadi awal mula SML UMK Center Kan dulu namanya Rumah Pintar ya Saya melihat Di Instagramnya Ada kegiatan Ibu-ibu Nah Disitu ada kegiatan Menjahit Bikin Pernak-pernik juga Terus Ada kegiatan kuliner juga Memasak Nah Akhirnya Ada satu kesempatan Saya ikut pelatihan Pembuatan Ecoprint Di Rumah Pintar Pembuatan Ecoprint Iya Saya ingat banget tuh Tanggal berapa ya 26 Januari 2019 Awal mula Saya berkenalan Dengan Rumah Pintar Rumah Pintar Berarti mulai Mengenal Rumah Pintar Atau SML UMK Center Sekarang ya Mulai dari tahun 2019 Awal itu Awal tahun Oke Itu berarti Infonya dari Pertama dari Instagram Instagram Itu nyari sendiri apa Emang Ada rekomendasi Dari Teman-teman komunitas Sebelumnya Sebelumnya emang pernah Dengar selentingan ya Di Rumah Pintar itu Suka ada kegiatan Kegiatan ibu-ibu Kegiatan anak-anak Tapi saya gak tau Lebih mendalam Oke Saya tau Mendalamnya ya Itu setelah Apa Kepo-kepo di Instagram Ada apa sih disitu Gitu Yaudah Saya tertarik datang Belajar Ecoprint Eh Saya takjub gitu loh Loh ternyata Rumah Pintar gak Sekedar Gak sekedar Cuman pelatihan Gitu aja loh Buat anak-anak Iya Tapi buat pengusaha Juga bisa ya Iya Kita bisa nitipin Hasil produksi kita Gitu loh Setelah pelatihan Ecoprint Saya tuh jadi bersemangat Wah Bisa nih saya Mulai usaha lagi nih Ada peluang ya ibu ya Iya ada peluang gitu Benar-benar Dulu Waktu pertama kali Ikut pelatihan itu Gimana rasanya Kan pertama kali Mungkin baru ya Menkenal Ecoprint ya Nah Ecoprint itu kan Bahan dasarnya itu kan Dari daun-daun Iya Dari daun-daun Itu prosesnya berapa lama Kira-kira Pertama Belajar Ecoprint itu ya Perasaan ribet juga ya Terus terang ya Benar-benar Waduh Prosesnya Gak cuman sekedar Apa Kain Apa Langsung dicetak daun Langsung Jadi gitu ya Langsung jadi Ternyata ada Proses namanya apa Scoring Mordan Terus Pencetakan daun Ada pengukusan lagi Setelah dikukus Difiksasi Lama juga ya Gitu ya Sedangkan Kayaknya saya tuh Tertariknya Dengan produk jadinya ya Nah tapi Lama-kelamaan Ternyata Belum banyak juga Yang bermain di Ecoprint kan Gitu Betul Terus Wah ini bisa jadi peluang gitu Kan belum banyak yang bermain Terus produknya unik Eksklusif lagi gitu ya Betul Kalau kita bisa jalan disitu Ya kan Peluangnya gede lah gitu Berarti Ibu Hira ini Mulai menggeluti Ecoprint Benar-benar pas awal Pertama kali Kenal sama Rumah Pintar Iya Rumah Pintar Berbarengan Terus Prosesnya Mungkin bisa diceritain Selama Ikut pelatihan Terus Apa aja sih Yang dikasih sama Rumah Pintar Yang sekarang SML UMKM Center Kita sebut aja sekarang SML UMKM Center Karena namanya juga udah ganti Dari perkenalan itu Setahun kemudian kan Diadakan tuh pelatihan SML UMKM Center Ya udah Dari yang Saya membentuk Secara serius Mulai usaha di Renatakra Akhirnya Dengan pelatihan itu Mulai serius deh tuh Dari kita dikasih ilmu Tentang branding Tentang manajemen usahanya Tentang penentuan harga Produknya Tentang marketingnya Gitu loh Jadi Wah Lebih enak buat saya Gitu loh Untuk ngembangin usaha saya lagi Jadi mindsetnya bisa diubah ya Dari yang Awalnya Cuman hobi Ya kan Jadi Sekarang jadi bisa Dibuat peluang Jadi bisnis Emang tapi katanya Orang-orang tuh Bilang kalau Kita Punya Hobi yang bisa Disalurkan Sebagai Maksudnya Bisa menghasilkan Nah itu Suatu kebanggaan Dari diri sendiri ya Bener kan Oke Aduh ini saya Udah megang topinya nih Dari tadi nih Ini keren nih bu Ini harganya berapa bu Itu 100 ribu 100 ribu Aduh Saya dapet diskon kali bu Keren ini juga Saya lagi pake shellnya nih Ini shell ecoprint ya bu ya Warnanya Ini kalau Warna kan beda-beda nih bu ya Suka beda-beda Ini ada Tekniknya juga Atau gimana bu Iya tergantung pewarna alamnya Ini kan semua pewarna alam ya Jadi warnanya natural semua kan Keliatannya Bener-bener Biasanya pake Daunnya Daun apa aja Bisa atau gimana Daunnya Yang memiliki Kandungan tanin tinggi Jadi bisa Mencatatkan Pola-pola Seperti ini Kandungan tanin tuh apa tuh Saya kurang tahu Tanin Adalah ya Apa kimia Jadi Molekul kimia Di dalam Tapi kimianya kimia alami ya Alami Kayak gini Tapi ada Pewarna tambahannya gak Waktu pencetakan itu Maksudnya Zat warna alami Oh Bukan pewarna kimia ya Ya pewarna tambahannya Dari kayu-kayuan Seperti kayu teger Kayu tinggi Itu kulit Kulit Dari batang pohon Teger gitu Berarti ini Selain Menghasilkan karya yang bagus Juga Memanfaatkan Dari Hasil alam Keren Keren Ini aku juga Saya juga baru kenal produk Ecoprint Waktu pertama kali Masuk disini Dan Ya emang Bagus Dari polanya juga Daun-daun Kadang ada Bunga-bunganya juga Sedikit ya kan ya bu Di Indonesia baru Berkembang sih Ecoprint Jadi Kalau Boleh tahu Ibu tahu gak Yang Penemu pertama kali Tentang Ecoprint Kalau secara Histori Sebenarnya Katanya dari zaman dulu Kala sebenarnya Udah ada ya Orang-orang Zaman dulu kan Bikin apa-apa Secara natural Iya benar-benar Nah mulai Booming lagi tuh Tahun 2016 Kalau gak salah Orang Amerika Iya Saya lupa namanya Jadi dia Mulai berkembang Ke seluruh dunia Karena dia memberikan Workshop online Workshop online Mulailah orang Indonesia Belajar secara online Kepada dia Dan mulai Mengembangkan Di sini Dia mungkin juga Ikut Mulai bisnisnya Dari Ecoprint Tapi juga ikut Memberikan Ilmu mungkin ya Kalau orang-orang ya Iya benar Keren juga Terus ini juga Ini gelas Kan biasanya Kalau cetakan itu Kain-kain Gampang ya bu Nah ini Gelas Bisa juga dicetak Bisa asal Ini kan cetakan Daun jati ya Daun jatinya Terkenal punya Rapi banget ini bu Kandungan ini Jadi bisa nyetak Kita pilih daun-daun yang memang punya Kandungan tanin yang tinggi Jadi bisa Biasanya daun apa aja tuh bu Yang punya kandungan tanin yang tinggi Yang paling Ini sih jati ya Jati ini Udah deh Jati gak pernah Salah gitu ya Karena udah pasti jadi Gitu loh Benar Kalau mulai Ini Ini pengalaman aja Kalau daun-daun lain sih Coba-coba mungkin Testing ya Paling enak sih Ecoprim itu menarik Uji cobanya ya Uji cobanya Kalau langsung jadi Terus kita ngerasa Gak ada tantangan dong Iya benar Coba-coba tuh malah enak Kalau coba-coba Ntar kalau hasilnya bagus Kan jadi seneng juga ya Kalau saya sih punya prinsip Gak mau beli daun Dari daerah lain Jadi saya pengen Coba daun yang ada Di sekitar kita Daun yang ada di sekitar kita Daunnya itu Mungkin ada kriterianya Atau Kalau misalkan daun yang udah Apa namanya Rontok Gitu misalkan dari pohon Udah di jalan gitu Bisa gak tuh kira-kira Kalau yang bagus sih Memang daun-daun yang segar ya Oh daun-daun yang segar Tapi Ada kemungkinan juga Yang rontok tuh bisa gitu Yang rontok tuh bisa Mungkin dengan Direndam dulu Dengan Cairan morda Dan itu langsung ditata Tapi Biasanya daun-daun segar sih yang dipakai Daun-daun segar ya Udah pernah nyobain Daun kering gitu Daun kering itu bagus buat pewarna juga loh Sebenarnya Bagus buat pewarna Sekarang saya mau tanya nih Ibu kan ngikut pelatihan UMKM Di SML UMKM Center Nih bajunya nih Saya juga dapet nih Baju kayak gini nih Punya Mana gak dipakai Lagi gak dipakai Cuci gak? Boleh gak bu diceritain nih bu Selama pelatihan UMKM itu Apa aja sih yang ibu Ira dapetin Dan mungkin Berimpak besar Dari usaha ibu Dari brand ibu Khususnya Renata Craft Banyak banget nih Banyak banget Capek ya Selama Berapa ya? Sekitar 8 bulan ya Waktu itu pelatihannya Tapi ada 2 bulan jeda kan ya Tepatnya 15 minggu ya Kalau gak salah ya Jadi Waktu pertama kali tuh Diajarin tentang branding Branding Sama Pak Ruji Pak Rujianto Atau kita selain Ngomong om branding ya Asik banget tuh sih sebenarnya Asik banget ya Kita tuh diajarin bikin logo Bikin apa ya Apa packaging yang tepat Terus kita kayak Nentuin target market Target market Kita bikin profile usaha Kayak apa Jadi kita Dari Dengan Pak Rujianto itu Kita tuh kayak Seru menyelami Apa sih yang kita pengenin Bagaimana sih usaha kita Jadi kita tuh kayak Mengenal diri sendiri dulu Mengenal diri sendiri ya Betul Terus mengenal identitas Usaha kita tuh gimana Identitas usaha kita Ya mungkin Kita kan Bihwira Itu dari craft Mungkin Packagingnya bisa lebih Dikreasiin lagi Bener ya Ternyata disitu juga belajar tuh Packaging tuh Gak cuman produk ya Ternyata packaging tuh Juga nentuin nilai jual Produk kita ya Bener Apalagi sekarang Yang saya lihat Orang-orang yang jualan Di social media Mereka tuh Lebih memendingan packaging sekarang Oh iya ya Dibandingkan kualitasnya Mereka lebih memendingan packaging Soalnya Kan pasti Orang-orang yang beli Review Terus Ngetestimoni Pasti yang pertama yang dilihat Kan packagingnya Unboxing Unboxing tuh ya Iya bener Nentuin banget ya Iya sekarang pasarnya Sekarang gitu emang Tapi Bihwira kan Pasti juga Nentuin kualitasnya juga Tentunya Iya dong Saya Tertarik nih Bu Sama tadi Ada salah satu packaging Yang unik nih Boleh saya ambil dulu Bentar ya Boleh boleh Kita review sekalian Nah ini nih Bu Ini tadi Saya kira ini isinya apaan Apa tuh ya Coba kita buka ya Bu Ini menarik nih Ada yang tahu Nih kira-kira Isinya apa nih Biasanya getuk Makanan-makanan Zaman dulu Biasanya ya Saya buka ya Bu Oke Buat Teman-teman Sekalian Yang mau Mampir ke SML UMKM Center Untuk melihat-melihat produknya Bira langsung aja datang Banyak produknya disini Bisa langsung dibeli Senin sampai Jumat Betul Dari jam Setengah sembilan Sampai jam lima sore Galerinya buka terus Ini dari tali Ini tali Rotan ya Tali Goni Goni Oh iya Goni Kita lihat isinya apa Wih Ternyata Gelas ya Bu Gelas Kreatifnya Juga Keren nih Gelas yang kita pakai sekarang Nah ini Bu Ide nya nih Bu Bisa pakai Packaging beginian Itu gimana Bu Bisa diceritain gak Bu Sedikit Iya Kan produk Ecoprint tuh Terkenal dari alam ya Jadi Sebisa mungkin Tidak Menghasilkan limbah Sama sekali Oh bener-bener Ini kan Produknya Sampai dengan packagingnya Wah keren Tuh Penerapan Kalau zaman sekarang Namanya ekonomi sirkular Jadi kita Buat produk Tapi Gak Minim dengan Waste nya Sampahnya Iya bener Bener Jadi semuanya bisa Terkelola dengan baik ya Bu Iya bener Ini keren sih Bu Saya tertarik Ini pakai rotan Bambu ya Bambu Ini juga Besek bambu Ini Mungkin juga Ada kelebihannya Mungkin bukan Ini karena isinya gelas nih Iya Oh iya Kita jatuhin Pecah gak Kira-kira Ya kalau di Jatuhin sih Pasti pecah ya Oke Oke Iya kan cukup tebal Untuk mengurangi Bener-bener Kalau di packing juga Oke Selain itu Selain branding nih Bu Tadi kan udah Pelajarin tentang branding Tentang packaging Logo Untuk logonya sendiri itu Rogo dari brand Renata Craft Itu pas dibuatnya Setelah ikut pelatihan apa Sebelum pelatihan Udah punya logo sendiri Sebenernya saya Sudah punya logo sendiri sih Sebelumnya Cuman di review Di review Ternyata Ya Masuk Cocok lah gitu Jadi gak ada perubahan Jadi di Pelatihan itu Kita juga bisa Apa sih Diskusi gitu Diskusi ya Gimana nih Bagus gak Terkait logo kita Apakah udah baik Bisa menjual gitu Bener-bener Untuk Kita masih di Topik branding nih Kan tadi Udah dijelasin Tentang logo Packaging Nah sekarang kita masuk Ke Social medianya nih Social media Pemasaran di social media Kira-kira Apa aja sih Yang dipelajarin tentang Pemasaran di social media Selama Ikut pelatihan itu Iya Jadi kanal pemasaran itu Kita kan harus Komitmen Eh komitmen Konsisten ya Konsisten ya Kan setiap hari kita Menjual Apa Mempromosikan produk kita Jadi Orang-orang tuh Jangan Apa Pikirannya tuh Jangan Maksudnya Jangan lupa gitu loh Jadi Karena setiap hari Lihat kita di social media Jadi Selalu ingat dengan Produk kita Betul Jadi setelah ngikut pelatihan Dari Pak Ruji Itu social media ibu Berarti setiap hari Hampir update Tentang penjualan Promo segala macem Impactnya ada gak bu Terasa sekali Terasa sekali Wah Langsung banjir orderan ya Apalagi kan Pandemi gini kan Kita kan harus Segera switch gitu ya Switch benar Kita kalau gak mau switch Combine lah ya Ya sekarang Bilangnya digital marketing Digital marketing itu kan Penting banget ya Penting banget Benar At least adalah Dari Instagram Instagram atau Facebook Facebook Tapi kalau Ditanya-tanya nih ibu Ibu udah Coba Buat website belum Website Aku belum ada sih Belum ada ya Berarti masih Gak apa-apa Masih ikut kita di Websitenya Warungsuper.id ya Warungsuper.id Lihat ya Buat teman-teman juga nih Kalau melihat produk-produk Dari binaan kami Khususnya produknya Ibu Ira Di ekoprint Langsung aja cek Di warungsuper.id Sekali promosi Bu Siapa tuh Tambah banyak yang beli Banyak yang menarik ya Benar Setelah Dari pertama tadi Pelatihannya Pak Ruji Mungkin Ada pelatihan-pelatih lain Bu Setelah Dari Pak Ruji Berikutnya ada pelatihan Dari Ibu Dhani Oh Ibu Dhani Ibu Dhani itu tentang Manajemen usaha Eh manajemen Dan manajemen keuangan Dan keuangan Dan mutu Seperti Ruang usahanya Dibuat seperti apa Alurnya Supaya safety-nya dapet Terus kualitasnya juga bagus Produk yang dihasilkan Kayak gitu Berarti sekarang Sudah punya Tempat produksi sendiri Tempat produksi sendiri Ya masih di rumah aja Masih di rumah aja Tapi ada satu tempat yang Satu ruangan Ya satu tempat yang khusus lah ya Buat produksi Buat produksi Nggak menclok sana menclok sini gitu ya Biar tersusun 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 Biar enak juga ya Biar enak juga ya Biar enak juga ya Benar-benar Oke Nanti buat teman-teman yang mau ikut Nah bisa langsung daftar aja Oke Boleh Bu dilanjutin nih Setelah itu Mungkin masih ada lagi Jadi setelah Pak Ruji Bu Dhani Berikutnya Pak Binyo juga Pak Binyo itu Tentang marketingnya Tentang marketing Tentang Seperti penjualannya gimana Reseller gimana Terus Peluang-peluang usaha Gimana Gitu loh Terus Seperti pendataan customer Pendataan customer Itu penting Penting juga ya Buat Ngetahuin ya Apa yang emang Customer tuh butuhin Iya Seperti Customer baru Atau Customer yang Apa Berulang Repeat customer Jadi kita bisa Follow up gitu loh Bisa follow up Follow upnya mungkin Dari promosi barang-barang Yang terbaru Iya Jadi kita gak perlu Susah-susah nyari customer lagi ya Benar-benar Komplit banget kan ya Mereka udah trust sama Produk kita Sudah Suka Oke Mungkin Ibu boleh Ngasih tau nih Ke teman-teman Teman-teman sekalian Mungkin yang mau Baru ikut pelatihan Batch 2 nih Kasih semangat Dan juga Kasih Ya Testimoni loh Bu Istilahnya Apa aja yang udah Didapetin dari Ibu nih Tadi kan banyak tuh Nah Mungkin boleh Diperjelas lagi Atau dipersingkat Tapi Oke Teman-teman yang mau Mengikuti pelatihan OMKM Center Batch 2 Pokoknya Ikutin pelatihan ini Dengan semangat Dengan serius Tapi santai juga Supaya ilmu-ilmunya Bisa masuk Ilmu ini sangat berguna Semuanya Untuk perkembangan Usaha kalian Betul banget Oke Konsisten ya Bu Intinya konsisten Serius Tapi tetap santai Ya Itu kan Bukan buat kita juga Buat diri kita sendiri Biar bisa Usaha itu Kita bisa berkembang Bisa lebih tahu Banyak apa aja Yang harus dipelajari Oke Kita dari tadi Udah ngomong banyak nih Sampai lupa Kita punya gelas Yang ada airnya Kita minum dulu kali ya Bu Wah segar banget nih Bu Apalagi ada Ecoprintnya Tambah segar kan ya Segarnya alami Natural Natural Bener Bener banget Oke Bu Mungkin cukup Sekian ya Bu ya Dari obrolan kita tadi Mungkin boleh nih Bu Sebelum kita tutup Ibu promosiin dulu nih Instagram sama Facebooknya Boleh banget dong Ke temen-temen Produk Renata Craft Bisa didapat Di Galeri UMKM Center Lalu Kalau Instagram At Renata Batik Craft Kalau di FB Di Page Renata Craft Page Renata Craft Oke Jadi untuk temen-temen semua Yang mau cari produknya Bu Ira Bisa langsung datang Di Galeri SML UMKM Center Atau bisa langsung Cek Instagramnya di Renata Batik Craft Dan juga di Facebooknya Renata Craft Di situ banyak Pilihan produknya Tinggal dipilih aja Langsung kontak Bu Ira Langsung beli Jangan sampai gak beli Harus beli Makasih Iya sama-sama Oke Cukup sekian dari saya Sebagai host Dan juga Ibu Ira Sebagai bintang tamu Kali ini Di SML UMKM Center Tonton terus UMKM Talks Dadah 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 Dadah